Halo guys selamat siang semuanya hari ini hari yang sangat spesial karena saya akan mengganti VGA saya menjadi lebih kencang gitu oke jadi ini setup isinya kayak gini guys ya nah jadi kalau streaming itu kayak gini guys setupnya guys tuh nah ini kenapa ada kertas disini gunanya untuk memantulkan cahaya dari ring light ke sini itu jadi jadi nggak sakit mata kalau gitu kalau dulu kan nyantar ke muka itu sakit mata guys di sini ada webcam ya ini mic nya keyboard nah jadi kemarin kan kawan bilang ini casingnya apa ya nggak bisa gitu karena takut VGA nya meleduk jadi kayaknya ini ntar saya ganti casing deh ini emang udah debuan banget situ tuh debunya Astaga jadi ini saya pakai 1050 Ti dan power supply nya masih 500w Seasonic ntar kita ganti ini soalnya gede banget guys jadi enggak enggak bisa ditutup tuh debuan kan kayaknya saya akan mengganti casing supaya lebih rapi gitu oke coba ntar kita lihat ada casing yang kayak gimana eh ini ada cukuran Oh ya lupa jadi kita sebelum dicopotin cetakin dulu cabut-cabut 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 semuanya dicabut guys ya ini udah jadi satu paket gitu siap diangkut motor banget sih ya biasanya kalau siang-siang ya ini guys ya juga jualan sebenarnya ini harusnya saya punya restoran cuma udah betul jadi kirimnya pakai online gitu nah ini ada dua ukuran yang ini yang single ini yang jumbo jadi kalau beli yang gede semakin murah eh bukan semakin murah semakin hemat gitu hampir dua setengah kali lipat value nya tapi harganya lebih murah jadi beli yang jumbo guys ya jadi ini tuh namanya topoki topoki tuh kayak snack beras korea gitu ya ya kurang lebih makanan khas korea gitu kalian bisa lihat juga di vlognya api api pernah ngevlog terus kalau mau beli ada di shopee cooking opa cari aja nih shopee cooking opa di topet ada tapi lebih lebih mendingan di shopee guys banyak diskon gitu oke ya pesan ya packing dulu packing dulu udah mau ke SCC guys kita harus ganti PGA eh bukan yang ini salah ini mah punya dia nah jadi ini 1050 akan diganti bedanya gede banget panjangnya tuh 1050 dengan 2080 ti guys astaga hampir satu setengah kali lipat selamat menikmati selamat menikmati guys udah jadi guys udah jadi guys udah jadi guys udah jadi semuanya enggak hahaha akhirnya belinya gede banget nih enggak 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 gede banget ini gede banget oh gede aja akhirnya gede aja enggak gede yang proper ini yang bener ini yang bener katanya takut ininya meledak gitu kemarin gue yang direpotin jawab площanya udah gua dikomplen padanya kayaknya gua lagi waduh aduh . aku mulai siap tangan, perawanin jangan lu yang pengen pertama nah, perawan antara hampiran tangan gak nih ya? iya makasih Hans ya tanya gue loh, ini sesuai aneh sih bolong gitu ya? kalau gak ada fede ya? yang itu, ya udahlah belum, belum ntar nih halo, print foto aja tangan ke LCC hahaha ya guys, jadi sedikit update ini PC nya udah hampir rumah tapi gak mau masuk-masuk ke Windows gitu loh gimana ya? blue screen terus guys waduh gimana nih? tuh astaga kenapa nih? ya akhirnya udah nyala, udah kelar ini jam 1 pagi ya jam 1 yang tadi gue takutik ternyata ini guys, langsung di tes kita main warzone oke, masalahnya ternyata disini ya RAM nya itu kayaknya ada masalah sedikit gitu gak tau kenapa jadi gak bisa mentok ke 3600 gitu terus suka reset-reset sendiri suka blue screen dan kita pakai RAM yang lama di dalam ada Corsair yang 3000 mhz ya, ya udah deh yang penting kita bisa main akhirnya bisa lancar sekarang mau di tes apakah kuat buat main game oke, thank you semuanya yang udah nonton vlog ini thank you buat buat Hans the Joomers yang sudah menjual VGA nya kepada saya dan ada PSU nya juga ini keren banget 750 what? oke, sekarang saya mau main warzone dulu guys udah bisa main warzone ya sekarang ya oke, thank you di eh, thank you udah nonton video ini ingat jadi gamers itu gak mesti punya gear yang mahal yang penting kalian kreatif dan konsisten oke, emang saya konsisten oke, yuk main dulu guys main dulu guys warzone bye-bye wah, gila dapet 100 fps yes ini sumpah gambarnya bagus banget mulus gila tuh mulus banget guys wah, akhirnya ternyata kayak gini punya VGA mahal ya wah, mantap coba nembak, coba nembak anjay